Intro Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja Di hadapan kita kali ini sudah ada speaker atau lebih tepatnya mini speaker lagi Jadi bagi kalian yang senang speaker-speaker budget dengan ukuran yang mungil ini salah satu rekomendasi dari kita Karena apa ya harganya ini di bawah Rp150.000 Bahkan ada yang menjual kurang lebih sekitar Rp130.000-Rp139.000 Jadi anggaplah kita ambil tengah-tengah aja Rp150.000 Ini adalah Zialot ya penyebutannya saya juga masih kurang paham ya Dengan tipe S32 Bila kita lihat dari gambarnya ini sudah ada tahan cipratan air ya Tapi kita lihat spesifikasi lebih jelasnya disini Inputnya sendiri 5V 1A dan powernya 5W Nah disini tidak dijelaskan untuk IP ratingnya dan juga kapasitas baterainya Dan beratnya sendiri dia masih cukup ringan Rp350.000 tidak sampai setengah kilo Jadi bagi kalian yang tidak senang bawa speaker berat-berat ini sangat cocok juga ya Kalau lengkapannya sendiri kita dapat tali gantungan yang kualitasnya menurut saya ini sudah cukup baik ya Untuk speaker di harga Rp150.000-an Dan juga ini kabel charger-nya ini sayangnya masih micro USB Karena ini speaker memang bukan keluaran terbaru dari Zialot gitu Tapi ini harganya sudah sangat worth bagi saya sendiri ya Makanya saya coba speaker ini Dan juga ada buku manual yang sayangnya disini saya tidak menemukan kartu garansi Karena memang sebenarnya Zialot ini Sepertinya sih ya mohon maaf kalau saya salah mohon diralat Tidak bergaransi resmi di Indonesia ya Disini memang disini juga tidak dijelaskan ya Untuk kapasitas baterainya dan juga IP ratingnya ya Iya ini dia desain dari speaker-nya sendiri Jadi ini seperti Ukurannya seperti botol Coca-Cola atau Sprite yang kaleng Kurang lebih seperti ini Cuma di atasnya dia agak sedikit oval ya Sedikit dibanding dengan yang bawahnya yang cenderung rata Dan kalau kita perhatikan ini ada Bolong-bolongnya terlihat ini adalah lubang buat drivernya ya saya rasa ya Ini bahannya dari grillnya Ini dari nilon Tapi agak tipis ya tidak tebal Dan dipadukan dengan ini bahannya dari rubber Atau karet yang tebal Di bagian bawah juga sama Ini ada pad untuk penahan getarannya Ditambah dengan rubber juga ya Berbentuknya bulat Ini pasif radiatornya Jadi dia di atas Di bagian tombolnya sendiri ini cukup simple menurut saya Ini ada tombol panggilan Ini sekaligus untuk play dan pause Sekaligus juga untuk powernya sendiri ya Di bagian bawahnya ini adalah plus dan juga minusnya untuk volume Dan juga biasanya previous dan juga next dari track lagu Di bawahnya lagi ini ada indikator Ini biasanya indikator kalau sudah dinyalakan Ini di bagian atasnya ini ada cangkolan Yang bisa kita kombinasikan sama talinya ini Tapi ya tidak usah kita pasangkan Dan kalau kita lihat bagian konektivitasnya Cenderung lengkap ya Jadi disini ada semua yang kita butuhkan Baik dengan USB ataupun micro SD beserta aux nya juga ya Dan di sebelah kirinya ini adalah port untuk ngecasnya sendiri Oke ya walaupun tidak dijelaskan IP ratingnya Tapi saya rasa mungkin memang ini sedikit tahan cipratan air Karena ada sil-silnya Dan juga ini cukup rapat ya Kondisi dari speakernya sendiri Dan secara build quality menurut saya ini Salah satu produk zilot yang cukup lumayan Dibanding zilot-zilot yang pernah saya review ya Agak kasar Sementara ini jauh lebih halus dan juga presisi ya Dan kalau kita perbandingkan dengan Eagle Ini adalah V3 yang masih keluaran terbaru juga Sama-sama menurut saya kualitas dari build quality nya Dan juga tingkat presisi atau ininya sama-sama bagus menurut saya Dan ini juga menurut saya sangat pantas disandingkan Karena harganya yang masih di bawah Rp200.000 bahkan Rp150.000 Ini bahkan sedikit lebih murah ya Dan untuk beratnya sendiri saya rasa ini tidak begitu signifikan Oke Ya sedikit lebih berat zilot Dan konektivitasnya kalau kita perbandingkan dengan Eagle Dimana ini oke Dia hanya ada port untuk ngecas saja Tapi plusnya ini sudah type C Dibanding ini yang masih micro USB Jadi kalian perhatikan lagi ya Kalau gadget kalian sudah banyak tipe C ya Bisa jadi salah satu pertimbangannya itu Kalian memilih Eagle dibanding zilot ya Tapi ini banyak sekali konektivitasnya ya Dan perbedaannya lagi Bila zilot ini tidak ditampilkan berapa kapasitas baterainya Sementara kalau yang Eagle ini tidak ditampilkan berapa wattnya ya Kalau kita lihat dari deskripsi yang ada gitu Oke biar kalian tidak penasaran Saya akan coba langsung compare saja Ini kita nyalakan dulu ya Nah ini salah satu Kelebihan ya Bukan kelebihan Kelebihan kelemahan menurut saya Kalau power dinyalakan itu masih ada suara salesnya itu Menurut saya cukup mengganggu ya Nah tapi kalau dimatikannya juga simple Hanya menyalakannya saja yang Sementara kalau yang Eagle ini lebih simple Oke Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton